Hai, kawan. Banyak jenis hewan purba. Semuanya memiliki keunikan masing-masing. Banyak yang mengira semua hewan yang pernah hidup di zaman purba adalah dinosaurus, padahal tidak demikian kawan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video menarik dari ZAR Media. Terima kasih. Megalodon merupakan hewan purba yang hidup di laut dan telah punah jutaan tahun lalu. Hewan purba ini merupakan hiu terbesar yang pernah hidup di bumi. Nama ilmiahnya, Charcharocles Megalodon berarti gigi yang besar. Ukuran panjangnya mencapai lebih dari 18 meter dengan berat lebih dari 3.000 kilogram. Saking besarnya, manusia pun akan terlihat seperti ikan kecil jika berdiri di sampingnya. Namun jangan salah, tubuh raksasa tidak menghalangi gerak Megalodon. Hewan purba ini dapat berenang dengan cepat bahkan di laut dangkal. Megalodon menyukai kehangatan. Selama masanya, ia berburu di laut dangkal yang hangat yang menutupi sebagian besar planet ini. Gigi Megalodon telah ditemukan di setiap benua kecuali Antartika. Megalodon mungkin telah punah ketika lautan ini mengering. Sehingga hewan purba itu kelaparan atau membeku hingga punah. Allosaurus yang merupakan jenis dinosaurus karnifora. Rahang kuat Allosaurus memiliki hampir 70 gigi yang tajam dan tebal. Cakar di tangan tiga jarinya berukuran hingga 8 inci, 20 cm. Allosaurus tidak memiliki tengkorak atau gigi yang sangat besar untuk hewan sekurannya. Tetapi tulang tengkoraknya fleksibel. Tulang rahang bawahnya bisa menekuk keluar. Membuat ruang besar di mulutnya untuk menampung daging. Hewan purba ini memakan jenis dinosaurus lainnya atau lebih kecil. Seperti Stegosaurus, Diplodocus, dan masih banyak lagi. Anciornis husleyi atau biasa juga disebut dengan Anciornis. Anciornis artinya, burung dekat, adalah hewan purba yang termasuk dalam dinosaurus troodontit kecil. Anciornis merupakan mata rantai yang sudah hilang antara dinosaurus dan burung. Para ilmuwan pertama kali mendeskripsikan Anciornis husleyi pada 2009 setelah menemukan fosil dinosaurus berusia 150 hingga 160 juta tahun di timur laut China. Hewan purba yang hidup selama periode jurasik ini. Memiliki kaki panjang berbulu dan cakar melengkung di kakinya yang mungkin membantunya memanjat pohon. Terlapas dari bulunya yang menuruti seluruh tubuh. Anciornis husleyi tidak bisa terbang seperti kebanyakan burung modern. Bulunya terlalu pendek, sehingga mencegah hewan purba itu terbang jauh. Mosasaurus adalah sejenis reptil air yang masih berkerabat dengan ular dan diawak. Mosasaurus adalah predator ganas di lautan purba pada periode Kretases, 145,5 juta hingga 65,5 juta tahun yang lalu. Sementara dinosaurus mendominasi daratan. Mosasaurus menggunakan ekornya yang panjang dan tungkainya yang kekar seperti dayung untuk berlayar di air. Melahap semua jenis mangsa dengan rahangnya yang besar dan giginya yang tajam dan berbentuk kerucut. Mosasaurus terdiri dari banyak jenis. Salah satu yang terbesar adalah Tylosaurus proriger yang panjangnya mencapai 15 meter. Ada pula yang berukuran kecil. Misalnya dalasaurus yang tumbuh kurang dari 1 meter. Pelikosaurus sering dianggap merupakan dinosaurus. Faktanya, hewan purba ini bukan reptil sejati. Mereka tergolong klepsinapsida, yaitu hewan berkaki empat yang lebih dekat kekerabatannya dengan mamalia. Singkatnya, mereka bisa disebut sebagai reptil mirip mamalia. Salah satu jenis Pelikosaurus yang terkenal adalah Dimetrodon. Hewan purba ini hidup dari sekitar 286 juta hingga 270 juta tahun yang lalu. Selama periode permian. Di bagian pangea yang pada akhirnya kini terpecah menjadi Amerika Utara. Dimetrodon panjangnya lebih dari 3,5 meter, 11,5 kaki, dan layar. Besarnya kemungkinan digunakan untuk termoregulasi. Mereka tumbuh hingga sekitar 3 meter dan merupakan predator dominan dan terbesar pada masanya. Pelikosaurus sering dianggap merupakan dinosaurus. Faktanya, hewan purba ini bukan reptil sejati. Mereka tergolong klepsinapsida, yaitu hewan berkaki empat yang lebih dekat kekerabatannya dengan mamalia. Singkatnya, mereka bisa disebut sebagai reptil mirip mamalia. Salah satu jenis pelikosaurus yang terkenal adalah Dimetrodon. Hewan purba ini hidup dari sekitar 286 juta hingga 270 juta tahun yang lalu. Selama periode permian. Di bagian pangea yang pada akhirnya kini terpecah menjadi Amerika Utara. Dimetrodon panjangnya lebih dari 3,5 meter, 11,5 kaki, dan layar. Besarnya kemungkinan digunakan untuk termoregulasi. Mereka tumbuh hingga sekitar 3 meter dan merupakan predator dominan dan terbesar pada masanya.